Pemirsa Gubernur Jambil Haris resmi melantik Faryal Adiputra sebagai penjabat Bupati Tebo. Faryal ditunjuk ke Mendagri sebagai PJ Bupati Tebo menggantikan Aspan yang masuki masa pensiun. Gubernur Jambil Haris secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan Faryal Adiputra sebagai penjabat Bupati Tebo yang baru, menggantikan penjabat Bupati Tebo sebelumnya yang dijabat oleh Aspan. bertempat di Ruang Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin 1 April 2024. Turut hadir pada pelatihkan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua TPPKK Provinsi Jambi Hesnidhar Haris, para unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para pejabat OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi, serta para tamu undangan lainnya. Dalam arahannya, Gubernur Al-Haris menyampaikan kepada PJ Bupati Tebo Farial untuk dapat mengawal pelaksanaan pilkada, baik pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati, agar berjalan kondusif, aban, dan tertib. Gubernur Al-Haris juga meminta PJ Bupati Tebo Farial untuk mengajak ASN dan seluruh pejabat di Tebo untuk menjaga netralitas sebagai ASN. Harapan saya yang pertama adalah tentu segala proses pembangunan pemerintahan sosial di Tebo berlangsung sebagaimana biasanya. Yang kedua, tentu juga beliau 2024 akan ada tahun-tahun politik. Nah, ini juga perlu disekapi dan beliau tentu harus mengawal agar proses demokrasi pemilihan Gubernur Bupati 2024 di Tebo berjalan dan kondusif dengan aman dan tertib tentunya. Nah, ini kita harapkan dan saya minta beliau betul-betul netralitas. Ya, ajak ASN, ajak pejabat. Sementara itu, PJ Bupati Tebo Farial Adiputra mengatakan sesuai arahan Gubernur Jambi bahwa Pilkada 2024 di Kabupaten Tebo dalam kondisi kondusif, aman, dan damai. Farial akan bekerja keras untuk menyukseskan apa yang sudah diamanatkan kepadanya sebagai PJ Bupati Tebo termasuk pihaknya akan menindak tegas jika ada ASN yang tidak netral pada saat Pilkada. Kita akan bekerja keras ini. untuk mensukseskan apa yang diamanatkan kepada saya sebagai pejabat pepati di Tebo. Tantangan di pemilu, Pak? Bagaimana, Pak? Tantangan di pemilu lagi di PKK dan itu, Pak? Ya, tantangan di pemilu ini karena masyarakat Tebo kan multi-etis ya. Artinya segala suku ada. Artinya kita tentu bersosialisasi itu. Saya rasa tidak terlalu sulit ya. Karena sudah cukup heterogen masyarakat di sini. Dan saya berharap seluruh masyarakat Tebo juga sangat mendukung untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah di PKK ini. Termasuk tadi disingguh netralitas ASN tadi? Ya, saya akan tindak tegas apabila ada ASN yang menyalahgunakan kewenaan. Varyal menambahkan setelah dilantik sebagai pejabat pepati Tebo, dirinya akan melakukan koordinasi dan konsolidasi bersama pihak internal di pemerintahan Kabupaten Tebo. Sebab dia mengaku butuh informasi dan diskusi bersama OPD-OPD dan Forkopimda yang ada di Tebo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!